Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Riff Anista kali ini di sudut edukasi masih belajar tentang pecahan setelah kemarin kita belajar tentang penjumlahan pecahan untuk pecahan biasa dengan penyebut sama dan juga dengan penyebut berbeda sekarang kita akan mencoba belajar untuk pecahan campuran dimana untuk menghitung pecahan campuran tentu saja akan berbeda dengan menghitung pecahan biasa langsung saja kita coba hitung untuk soal yang pertama yang bagian E coba kita kerjakan penyelesaiannya jadi 1 2 per 3 ditambah 5 per 6 disini ada 1 pecahan campuran dan 1 pecahan biasa ya langsung saja kita coba menghitung ya 1 2 per 3 ditambah dengan 5 per 6 jadi kalau kemarin langsung kita kerjakan dalam bentuk pecahan biasa sekarang ini ada beberapa cara tapi cara yang paling mudah bisa kita simpan dahulu untuk untuk bilangan bulatnya jadi satunya kita simpan dulu oke kita taruh di atas bisa jadi tinggal kita menghitung 2 per 3 ditambah 5 per 6 nanti satunya kita tambahkan di akhir ya nah kemarin sudah dipelajari kalau penyebutnya berbeda berarti kita tentukan KPKnya berarti KPK dari 3 dan 6 KPK dari 3 dan 6 adalah 6 ya maka penyebutnya kita samakan menjadi 6 plus 6 ya 3 jadi 6 kali 2 berarti 2 kali 2 4 ya kemudian 6 kali 1 5 juga kita kalikan dengan 1 berarti tetap 5 oke sekarang kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama berarti 4 ditambah 5 9 jadi 9 per 6 ingat kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut maka ini juga bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran berarti 9 dibagi 6 dapatnya 1 sisanya berapa sisanya 3 ya 3 per 6 nah ini sekarang kalau bisa disederhanakan tentu saja harus kita sederhanakan ya kita sederhanakan jadinya 1 ini 3 bisa dibagi 3 dapatnya 1 6 dibagi 3 dapatnya 2 jadinya 1 1 per 2 ingat tadi kita masih menyimpan 1 sebagai pilihan bulatnya berarti ini kita tambahkan dengan 1 maka hasilnya adalah 2 1 per 2 jadi hasil dari 1 2 per 3 ditambah 5 per 6 adalah 2 1 per 2 beginilah cara penyelesaian yang paling mudah untuk menghitung pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa mungkin ada juga cara yang lain nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya oke sekarang kita bagaimana caranya menghitung untuk pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran ya gimana caranya kira-kira oke kita ambil contoh soalnya soal nomor 2 tadi ini kita anggap soal nomor 1 ya sekarang soal nomor 2 misalnya ada 2 5 per 8 ditambah 1 1 per 6 ini adalah bentuk pecahan campuran dimana ini terdiri dari pecahan biasanya 5 per 8 2 ini merupakan bilangan bulatnya ini juga sama 1 bilangan bulatnya 1 per 6 pecahan biasa ya oke sama kita simpan dulu bilangan bulatnya kita tambahkan sekalian boleh 1 tambah 2 berarti 3 oke 3-nya bisa kita simpan dulu disini ya ini jadinya 5 per 8 ditambah 1 per 6 kita cari kpknya 8 sama 6 kpknya itu ada 24 kemudian 8 jadi 24 itu kalikan 3 5 kita kalikan 3 jadinya 15 kemudian 6 jadi 24 itu kita tambahkan sekarang karena penyebutnya sudah sama 19 per 24 oke ini yang pecahan biasanya sekarang kita kembalikan lagi tadi yang bilangan bulatnya adalah 3 jadi hasilnya adalah 3 19 per 24 nah ini adalah cara praktis atau cara mudahnya jadi kita tidak perlu menggunakan angka yang besar dengan cara kita simpan terlebih dahulu ya mungkin ada juga cara yang lain jadi untuk yang bentuk pecahan campurannya itu bisa dibuat bentuk pecahan biasa ya misalnya ini tadi ya yang 1 1 per 6 ini bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasanya dengan cara 6 kali 1 ditambah dengan 1 jadinya 7 per 6 ini sama aja caranya cara menghitungnya berarti sama kayak kemarin ya yang menghitung pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa tapi akan lebih praktis dan lebih mudah menghitungnya apabila yang bulatnya kita tambahkan terlebih dahulu oke mungkin adik-adik sekalian nanti bisa mencoba untuk pecahan campuran dengan angka angka yang berbeda dengan semakin banyak latihan tentu saja diharapkan kalian pasti akan bisa mengerjakan soal-soal serumit dan sesusah apapun terima kasih selamat belajar dan selamat mencoba ingat harus teliti dan jangan lupa sekali lagi untuk menyederhanakan hasilnya terima kasih sampai jumpa di pertemuan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat